Oke, Ahmad, kita enter maka dia akan muncul peringatan, entry data harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh angka juga ya ada dua ya, kita retry kalau misalkan kita menuliskan angka enter, ini juga tidak bisa jadi hurufnya harus besar kemudian tidak boleh angka, jadi dua kriteria ini menentukan di data validation data rank ini, nah ini yang kita blok ini, yaitu data validationnya, jadi ketika kita menuliskan di sini, ya Assalamualaikum hari ini kita masih belajar tentang data validation ya, dan materi yang akan kita bahas, yaitu gimana caranya memaksa user atau entry data dengan huruf kapital gitu ya, jadi kalau misalnya kalian menuliskan Ahmad gitu Ahmad gitu ya, nama karyawan ini jadi ketika menuliskan huruf kecil ini akan ditolak ya, jadi seperti itu oke, caranya seperti apa kita blok aja seperti ini kemudian pergi ke menu data lalu pilih data validation seperti ini ya, kemudian kita pilih ke setting, ya setting ini dan di sini ada validation kriteria allow any value dan kita any value-nya pilih custom karena kita akan membuat formula disini ya oke, langkah pertama pertama yaitu kita akan exact exact data dan tapi sebelum ke exact kita akan menentukan apakah ini dengan huruf kapital ya jadi formula yang kita gunakan adalah upper gitu ya, seperti ini ini sudah pernah saya bahas upper ini upper ini kita ambil data yang ini ya oke, seperti ini kita tutup kurungnya oke, ini huruf besar kalau misalkan huruf besar ini kita harus exact kita harus exact ini datanya dengan tambahan fungsi exact seperti ini oke, jadi exact itu memang benar-benar harus sama persis ya tidak boleh ada beda sedikit pun ya oke, exact kemudian kurung buka seperti ini kita pilih data yang ini kemudian kalau sudah kayak gini nah ini titik koma ya nah ini ada c-exact b3 upper b3 kemudian yang terakhir yang terakhir kita tentukan dengan apakah ini text ya karena number itu tidak berlaku untuk ini ya dan sebelum ke sini karena ini ada dua yang pertama exact dan upper oke, kita tambahkan dengan apakah ini text maka di sini kita tambahkan fungsi n saja oke, seperti ini n nah jadi n ini berfungsi untuk beberapa value pertama kita akan menentukan exact b3 ini harus exact ya harus sama kemudian yang kedua adalah upper ya upper itu adalah menentukan huruf besar apakah huruf besar semua di sini ya atau huruf kapital dan yang ketiga yang ketiga itu sebelumnya di sini kita tutup dulu ya ini dua kriteria yang ketiga atau kriteria keduanya jadi exact upper b3 jadi kalau misalkan upper ini nama karyawan akan sesuai namanya tapi kalau dengan exact sama tidak ini hasilnya true dan false ya jadi formula ini menghasilkan true dan false kalau misalkan di sini namanya ahmad gitu ahmadnya huruf kecil berarti false tapi kalau misalkan ahmadnya huruf kapital huruf besar berarti true nah ini jadi dua formula ini exact dan upper ini menghasilkan nilai true dan false oke ini kriteria yang pertama value-nya dan yang kedua yang kedua adalah is-tech is-tech apakah ini text ya apakah ini text ya kita ambil rank-nya atau sel-nya yang ini nah kalau text berarti ini nilainya adalah true dan false kalau misalkan di sini adalah apa namanya angka itu diabaikan tapi kalau misalkan text berarti nilainya adalah true maka di sini dua kriteria yaitu apakah text dan exact true apa namanya upper ya huruf kapital apakah sesuai dengan huruf kapital ini dua formula ini ya dengan exact dan upper kalau misalkan sesuai berarti nilainya true yang kriteria kedua value-nya adalah apakah ini adalah text ya is-tech kalau number tidak berlaku ya number itu tidak ada huruf kapital huruf kecil semua ini hanya untuk berlaku untuk text saja maka di sini value yang keduanya harus adalah text karena ini menentukan nilai true dan false-nya oke jadi dua ya exact upper dan is-tech ya ini dua ditentukan dengan formula N ini oke nah kalau sudah kayak gini ini kita coba pilih error alertnya ya sini kita pilih stop saja karena disini ada beberapa pilihan warming information ya kita pilih stop saja ini langsung otomatis menindaklanjuti jadi menindaklanjuti artinya tidak akan bisa gitu ya stop disini titelnya misalkan disini adalah peringatan oke seperti biasa peringatan terserah sih kamu mau peringatan atau informasi terserah ya peringatan nah disini error message-nya tentukan ya tulisan-tulisan ini atau entry data entry data harus menggunakan huruf kapital nah gitu ya misalnya ini adalah error error message-nya gitu ya atau pesan kesalahannya kalau sudah kayak gini klik oke oke kita coba tes ya disini ketika kita menuliskan misalnya Ahmad enter tidak masalah ya karena ini adalah kapital kan kalau misalnya mengetikkan angka juga ini akan muncul entry data entry data harus menggunakan huruf kapital nah ini tidak boleh huruf apa huruf angka ya harus menggunakan huruf nah kalau misalnya pesannya seperti ini coba kita edit kembali ini pilih data ya pilih data kemudian kita pilih data validation nah disini harus huruf kapital dan tidak boleh angka tidak boleh angka ya tidak boleh angka ya seperti ini ya karena disini kan settingnya adalah is tag oke true kalau true berarti boleh ya tapi kalau is number berarti tidak boleh ya oke kita oke lagi nah jadi ketika kalian menuliskan huruf kecil atau ahmadnya seperti ini oke ahmad kita enter maka dia akan muncul peringatan entry data harus menggunakan huruf kapital tidak boleh angka juga ya ada dua ya kita try kalau misalnya kita menuliskan angka enter ini juga tidak bisa oke jadi hurufnya harus besar kemudian tidak boleh angka jadi dua kriteria ini menentukan di data validation data rank ini nah ini yang kita block ini yaitu data validation nya jadi ketika kita menuliskan disini ya tidak berlaku ya kita enter aja ya tidak tidak masalah kan tapi rank yang sudah di block tadi ketika kita menuliskan kiki misalnya kita enter maka dia akan muncul seperti ini nah harus huruf besar kalau kikinya besar atau kapital kita enter tidak masalah tidak muncul ya misalkan ada lagi Sherly ada lagi misalnya Mela Dhani nah ketika menulis huruf kecil jajah enter nah ini tidak boleh ya oke kita letak jadi data ini akan menentukan ketika pemformatan ya jadi semua yang user yang menggunakan format seperti ini ya yang misalkan kita buat template ini akan bermanfaat buat ya untuk format data ya jadi ini akan mengurangi kesalahannya atau tingkat kesalahannya oke saya kira ini aja videonya moga aja videonya bermanfaat silahkan kembangkan untuk kebutuhan kalian semua dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar terima kasih udah nonton video ini dan Assalamualaikum